Selamat datang kembali di Belanjaan Asia Channel Sekarang kita melanjutkan Berbagi template kemasan kita Tentang makanan ringan Disini adalah template yang ketiga Yang kesatu yang keduanya Sudah di share di channel ini Teman-teman bisa dilihat di channel saya Selanjutnya sekarang yang ketiga adalah Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bahas Cara membuat mockup dan cara mendapatkannya Oke Kita langsung saja pada Pembahasannya Oke teman-teman disini Kita sudah siapkan Dari template ini seperti yang kita Simak tadi Ada dua jenis warna Yaitu warna coklat dengan warna merah Dua-duanya menggunakan Gradasi agak kekuning-kuningan Dan pada setiap template itu Kita siapkan untuk Tiga aplikasi Aplikasi desain faktor tentunya Dan desain raster Disini desain faktornya yaitu Corel draw dan illustrator Sedangkan desain raster atau image nya Itu kita menggunakan Photoshop ya Disini saya sudah dibuka Teman-teman Nanti untuk Corel draw itu Ada satu file ya Kalau untuk illustrator juga sama Sedangkan untuk Photoshop itu ada Empat file Empat file ini Dalam kemasan depan dan belakangnya Oke Setelah itu Teman-teman Disini saya sudah dibuka ya Seperti biasa Saya mencontohkan Untuk Gambar yang salah satu saja Nanti bisa mengikuti Sekarang kita Yang sebelumnya Di tutorial sebelumnya Kita menggunakan Illustrator Untuk membuat mockup nya Sedangkan Pada desain yang kali ini Kita coba di Arahkan membuat mockup Dari aplikasi Corel draw Ya mudah-mudahan ini Bisa dan lancar ya Oke Teman-teman Langkah pertama Disini Seperti biasa ya Ini adalah Tampilan depan Dan yang ini adalah Tampilan belakangnya Kita contohkan Yang tampilan Depannya saja ya Kita coba Kita di zoom dulu Ini adalah tampilan depan Yang nanti Kita akan Masukkan ya Ini Tertinggal Ini ada BPOM nya ya Atau nanti Teman-teman Bisa digunakan PRT ya Kalau Misalkan Belum ada BPOM Oke teman-teman Sekarang kita Pisahkan dulu ya Di Pada Templatenya Disini ada yang Tertinggal ya Oke Kita coba dulu Sudah Tidak ada yang Tertinggal Sekarang Disini ada Beberapa Aset yang Tidak bisa Kita bagikan Yang diantaranya Itu adalah Logo halal Tapi Dalam logo halal Itu sendiri Kita Sudah siapkan linknya Untuk teman-teman Supaya bisa langsung Di download Seperti itu Oke Disini Sudah Diseleksi Kita Pisahkan saja Supaya Lebih mudah Nanti untuk Mengeditnya Oke disini Teman-teman Yang Dibagikan Yaitu Yang tidak Dibagikan Maksud saya Ada logo Ini dari Wikipedia Ini linknya Juga ada Mockupnya Juga Ini Nanti Disimpan Untuk Linknya Supaya lebih mudah Kita Tarik saja Kedalam Corel Draw Seperti itu Seperti biasa Teman-teman Silahkan Disimpan dulu Untuk Icon-iconnya Ini kita Naikkan ke atas Dengan Control Home Seperti itu Oke Kita Tarik saja Disini Oke Ini untuk Logo Dan Yang ini Untuk logo Halalnya Kita Naikkan kembali Dengan Control Home Oke Seperti itu Sedangkan Untuk Gambar Yang ini Admin Dapatkan Dari Pexel Gambar Gratis Kalau Yang 100% Indonesia Itu Nanti Disimpannya Di bagian Belakang Karena Kita Akan Mencetohkan Bagian Depan Saja Ini Untuk Jargon Jargon Nanti Bisa Disesuaikan Saja Atau Untuk Slogan Slogannya Oke Teman-teman Langkah Pertama Kita Buat Dulu Disini Satu Buah Path Bisa Menggunakan Ada Badger Tool Pada Badger Tool Ini Sendiri Kita Bisa Langsung Saja Dibuat Seperti Ini Langsung Dikeliling Saja Teman-teman Coba Disini Admin Terbiasa Menggunakan Illustrator 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 Menurut Admin Lebih Mudah Tapi Tergantung Dari Kebiasaan Teman-teman Disini Tinggal Diikuti Saja Pada Line Atau Garis Dari Kemasan Itu Sendiri Mohon Ijin Kalau Misalkan Ini Tidak Begitu Rapi Teman-teman Nanti Bisa Dirapikan Saja Untuk Cara Penggunaannya Oke Ini Tinggal Dikelilingi Saja Seperti Itu Teman-teman Iya Oke Nanti Untuk Mockup Teman-teman Bisa Di Download Di Google Atau Bisa Menggunakan Link Saya Simpan Di Posting Supaya Mudah Juga Seperti Itu Oke Kita Berikan Cara Kasar Saja Disini Untuk Memindahkan Biasanya Pekerjaan Saya Menggunakan Spasi Tapi Di Corel Draw Itu Shotcut Tidak Tau Apa Oke Kita Buat Saja Dulu Seperti Ini Oke Ini Adalah Path Teman-teman Nanti Bisa Disempurnakan Kita Oke Buat Outline Saja Dulu Ini Pada Bagian Bawah Ada Yang Terlalu Menjorok Teman-teman Kalau Nanti Ketika Dibetulkan Tinggal Digunakan Badger Tool Saja Maksud Saya Shape Tool Ini Tinggal Ditarik Saja Seperti Ini Oke Seperti Itu Tinggal Dibetul Betulkan Saja Supaya Tak Lama Nanti Teman-teman Tinggal Dirafikan Secara Mandiri Kalau Sudah Teman-teman Seperti Ini Untuk Nodo-nodonya Sudah Mengelilingi Setelah Itu Silahkan Teman-teman Dibuat Saja Warnanya Ya Disini Yang belakangnya Kita kunci dulu Supaya Tidak Berubah Kita Lock Dulu Oke Setelah Dilock Sebentar Ini Yang belakangnya Saja Kita Lock Klik Kanan Lalu Dilock Setelah Itu Bagian Yang Ini Silahkan Disimpan Lagi Dan Sekarang Tinggal Kita Bagian Yang Kemasannya Digroup Dulu Lalu Disimpan Pada Bagian Tengah Disini Oke Bisa Kelihatan Teman-teman Untuk Kemasannya Boleh Kita Dinaikkan Ke Atas Klik Kanan Order Ada To Prone Page Jangan Lupa Ini Kelewat Yang Bagian Garisnya Diseleksi Juga Dan Dinaikkan Ke atas Dengan Order To Prone Page Seperti Itu Ini Sudah Kelihatan Area Mana Yang Keluar Dari Kemasan Dan Area Mana Yang Masuk Kedalam Kemasan Nanti Teman-teman Silahkan Ini Lebih Mudah Bisa Digunakan Dengan Cara Di Perkecil Saja Teman-teman Tapi Bagian Kemasan Yang Ada Konten Saja Seperti Itu Kita Naikkan Dulu Ke Atas Oke Kira-kira Seperti Ini Kita Scroll Ke bawah Ini Pada Bagian Kemasannya Gambarnya Ini Tidak Masuk Jadi Tinggal Diperkecil Saja Seperti Itu Oke Lakukan Dengan Hal Yang Sama Terus Pada Bagian Bawah Yang Ini Keluar Kita Gunakan Disini Ada Shape Tool Silahkan Diseleksi Saja Lalu Diturunkan Ke Bawah Dipastikan Semuanya Sudah Terisi Terisi Pada Bagian Primenya Seperti Itu Oke Kalau Sudah Teman Teman Silahkan Diseleksi Kembali Seluruhnya Kalau Dirasa Sudah Cukup Untuk Posisinya Tanpa Menggunakan Garis Atau Lainnya Lainnya Jadi Ditinggal Saja Jadi Diklik Kanan Lalu Kita Group Objek Setelah Itu Teman Teman Setelah Digroup Oke Kita Naikkan Dulu Sebentar Ini Ada Yang Terambil Kita Group Kembali Klik Kanan Sebentar Ini Menjadi Terkunci Sepertinya Kita Groupnya Di luar Saja Oke Kita Group Seperti Itu Lalu Kita Power Clip Klik Kanan Power Clip Inside Lalu Diklik Pada Garisnya Otomatis Itu Masuk Kedalam Garis Dan Kita Tinggal Hilangkan Untuk Outline Seperti Itu Dan Untuk Memunculkan Tekstur Dari Kemasan Itu Sendiri Kita Dan Untuk Memunculkannya Itu Tinggal Digunakan Saja Order Lalu Coba Kita Masukkan Kebelakang To Back Off Page Ini Sudah Ada Di Belakang Teman Seperti Ini Berhubung Yang Depannya Terkunci Kita Buka Dulu Untuk Unlock Seperti Itu Dan Kita Pilih Transparency Tool Dipilih Pada Bagian Ini Ada Uniform Transparency Terus Kita Pilih Multiply Otomatis Ini Conturnya Sudah Mulai Terlihatan Maksud saya Teksturnya Bukan Conturnya Tekstur Dari Kemasa Sudah Mulai Kelihatan Dan Ini Tinggal Kita Ditambahkan Atau Dikurangi Saja Oke Seperti Itu Dipilih Lalu Seleksi Keduanya Tekan C Oke Seperti Itu Nanti Teman Teman Kalau Ini Tidak Pas Berarti Dari Tekstur Maksud saya Dari Gambar Yang Pertama Kita Buat Yang Tadi Menggunakan Bezer Tool Yang Pertama Kurang Sesuai Atau Tidak Rapi Seperti Itu Oke Itu Untuk Mengunculkan Di Corel Draw Sepertinya Dan Untuk Di Illustrator Itu Sama Saja Tapi Perbedaannya Disini Hanya Pada Tombol Tombol Untuk Membuat Line Itu Kita Bisa Menggunakan Disini Ada Pen Tool Selanjutnya Untuk Transparansi Pada Bagian Sebelah Kanan Disini Ada Transparansi Tool Dan Dipilih Ada Multiply Sebenarnya Tutorial Ini Diulang Ulang Teman Teman Hanya Perbedaan Desain Saja Seperti Itu Kalau Di Photoshop Ini Sepertinya Lebih Mudah Lagi Caranya Teman Teman Ini Tinggal Dicrop Dulu Silahkan Dicrop Disini Ada Crop Tool Oke Ditarik Saja Lalu Tekan Enter Setelah Itu Teman Teman Silahkan Pada Mockup Atau Contoh Kemasannya Tinggal Ditarik Saja Kedalam Photoshop Lalu Ditarik Kedalam Photoshop Itu Sendiri Setelah Itu Teman Teman Silahkan Di Perbesar Oke Kita Sesuaikan Dulu Seperti Itu Lalu Kita Bisa Disesuaikan Untuk Kontennya Ini Untuk Transparansinya Maksud saya Untuk Fillnya Kita Kurangi Dulu Biar Lebih Mudah Setelah Itu Teman Teman Silahkan Untuk Konten Yang Lain Bisa Dipaskan Dengan Catatan Yang Dikunci Dulu Untuk Kemasannya Supaya Tidak Ikut Berubah Atau Ikut Pindah Oke Sekarang Tinggal Dirapikan Saja Yang Ini Masih Oke Masih Bisa Kita Coba Yang Ini Juga Sama Yang Ini Juga Sama Dan Untuk Ini Di Group Kita Bisa Diperkecil Saja Oke Untuk Kemasannya Sebentar Ini Harus Diseleksi Pada Bagian Yang Kemasan Di Luarnya Oke Kita Ikut Pada Kemasan Yang Ada Konten Saja Seperti Itu Oke Kita Coba Rapihkan Iya Kira Kira Seperti Ini Teman Teman Selanjutnya Pada Bagian Ini Kita Perbesar Kembali Sedikit Oke Sebentar Iya Seperti Ini Dan Pada Bagian Yang Layun Disini Kita Ada Bagian Atas Paling Atas Keluar Dari Mockup Kita Coba Rapihkan Dulu Yang Ini Kita Lihat Dulu Transparansinya Oh Ya Berarti Ini Keluar Caranya Teman Teman Ini Bisa Digunakan Dengan Cara Mencuri Warna Mencuri Warnanya Kita Bisa Diklik Dulu Disini Pada Kemasannya Supaya Tidak Keluar Kita Bisa Diklik Saja Oke Bisa Dilihat Teman Teman Diklik Lalu Ditekan Control Sekali Lagi Diklik Lalu Ditekan Control Setelah Diklik Ditekan Control Ini Sudah Kelihatan Untuk Batasan Batasannya Dan Kita Tinggal Pilih Ini Yang Pad Yang Ini Lalu Gunakan Eyedropper Diklik Saja Eyedropper Sudah Mengacu Pada Gambar Yang Sama Lalu Gunakan Disini Ada Brush Jadi Tinggal Digambar Saja Seperti Itu Ini Tidak Akan Keluar Garis Seperti Itu Teman Ini Untuk Bagian Atasnya Keluar Dari Itu Tidak Apa Apa Karena Ini Digunakannya Di Dalam Seleksi Seperti Itu Selanjutnya Teman Teman Bada Bagian Bawah Itu Sama Kita Hilangkan Dulu Seleksinya Ctrl D Seperti Itu Dan Yang Ini Kita Tekan Eyedropper Di Sini Eyedropper Ditekan I Saja Teman Teman Oke Kita Tekan Disini Warnanya Sudah Tercuri Dan Kita Seleksi Lagi Pada Bagian Atas Tekan Ctrl Sambil Klik Kiri Oke Pada Bagian Bawah Disini Kita Pilih Lagi Ini Bagian Bawah Kita Gunakan Brush Lagi Oke Tinggal Digambar Teman Teman Seperti Itu Bisa Kelihatan Ini Sudah Ada Untuk Warnanya Kalau Sudah Teman Teman Silahkan Semuanya Bisa Di Group Saja Oke Kita Di Group Dengan Diseleksi Dulu Semuanya Lalu Di Ctrl G Ini Bagian Belakangnya Sudah Di Group Bagian Belakangnya Bagian Depannya Sudah Kelihatan Ya Sudah Masuk Kedalam Tekstur Oke Setelah Itu Teman Teman Disini Bisa Dilihat Kita Akan Masukkan Group Yang Ini Yang Grouping Ini Kedalam Clipping Mesh Atau Kedalam Layer Mesh Tapi Bentuknya Itu Menyerupai Dari Kemasan Ini Sendiri Caranya Teman Teman Tinggal Ditekan Control Lalu Diklik Oke Seperti Yang Tadi Ya Ditekan Control Dulu Lalu Diklik Pada Gambar Kemasan Itu Otomatis Bentuknya Mengikuti Dari Kemasan Yang Mokap Tadi Selanjutnya Teman Teman Silahkan Disini Tinggal Diklik Saja Ada Add Layer Mesh Ya Sekali Lagi Diklik Pada Bagian Bawah Ada Add Layer Mesh Oke Itu Otomatis Akan Ngikut Kedalam Bentuk Yang Tadi Dan Yang Terakhir Bagian Kemasan Yang Ini Kita Tinggal Dipilih Saja Untuk Multiply Oke Seperti Itu Kita Tinggal Masukkan Untuk Fillnya Dibuat 100% Ya Kira Kira Seperti Itu Teman Teman Untuk Memperbaikinya Ya Kalau Misalkan Ada Objek Yang Memang Tidak Terpisah Jadi Kita Harus Membuat Gambar Yang Diperpanjang Menggunakan Brush tool Mungkin Itu Agak Sedikit Rumit Bagi Teman Teman Yang Mungkin Baru Mengenal Photoshop Tetapi Insya Allah Tinggal Silahkan Disimak Saja Oke Semana Sepertinya Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Mudah Mudah Bermanfaat Kalau Untuk Mendownload Teman Teman Bisa Silahkan Ada Linknya Di Deskripsi Ya Di Deskripsi Video Ini Nanti Silahkan Diklik Setelah Diklik Teman Teman Akan Menuju Langsung Kedalam Halaman Download Ya Di Halaman Download Ada Beberapa Poin Ya Atau Beberapa Informasi Bisa Dibaca Saja Dan Disini Silahkan Di Download Nanti Akan Ada Link Langsung Menuju Ke Link Download Seperti Itu Ini Adalah File Yang Saya Maksudkan Tadi Dan Yang Ini Adalah Atribut Berikut Lisensinya Dan Referensi Atau Aset Aset Gambar Yang Admin Tidak Bisa Dibagikan Secara Langsung Ya Jadi Dibagikan Linknya Saja Oke Terima Kasih Kalau Ada Yang Tidak Paham Boleh Ditanyakan Insya Allah Kita Akan Bantu Salam Belanja Nesia Channel Altyaz